Bosen sama menu makanan yang itu-itu aja. Makanan sehat satu ini beda banget dan patut dicoba nih Cooklovers. Ini dia roti telur katsu. Langsung aja yuk intip dapurnya. Bahan-bahannya antara lain 6 butir telur, 2 sendok makan susu, 1 sendok makan gula, 2 sendok makan mayonaise. Untuk bahan coatingnya, tepung terigu secukupnya, tepung roti kasar secukupnya, dan 2 butir telur. Lanjut bahan pelengkapnya ada 4 lembar roti tawar, saus katsu, mayonaise, dan Dijon mustard secukupnya. Bahan-bahannya sudah siap, let's cook! Siapkan bowl, masukkan 6 butir telur, 2 sendok makan susu, 1 sendok makan gula, 2 sendok makan mayonaise, lalu aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata ya Cooklovers. Next, siapkan pan, tanaskan minyak, masukkan adonan telur, dan aduk hingga berbentuk kotak. Dan jangan lupa dibalik ya Cooklovers, agar matangnya merata. Lakukan hal yang sama hingga semua bahan habis ya. Lanjut, siapkan 4 lembar roti tawar. Buang bagian pinggirannya, kemudian samakan ukuran roti dengan telurnya ya Cooklovers. Dan lakukan hingga semua bahan habis, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan tepung terigu, 2 butir telur, dan tepung roti kasar pada piring yang berbeda. Lalu siapkan telur yang berbentuk kotak tadi, baluri dengan tepung terigu, masukkan ke dalam kocokan telur, dan baluri kembali dengan tepung roti kasar. Lakukan hal yang sama hingga semua bahan habis ya Cooklovers. Next, siapkan teflon, siapkan minyak panas, masukkan telur yang sudah dibaluri dengan bahan coating, masak hingga berubah warna menjadi keemasan. Jangan lupa dibalik ya Cooklovers, agar tidak gosong. Kemudian tiriskan. Lanjut ke bahan pelengkapnya ya, siapkan bol, masukkan mayonaise dan Dijon mustard, kemudian aduk hingga tercampur merata. Setelah itu, oleskan di atas permukaan roti. Isi dengan telur katsu, lalu tutup kembali dengan roti. Lakukan hal yang sama hingga semua bahan habis ya. Selanjutnya, potong roti telur katsu menjadi dua bagian. Waktunya plating. Siapkan piring saji, olesi saus di bawahnya. Susun telur katsu di atas piring saji. Tambahkan saus, daun parsley, dan potongan tomat ceri sebagai pemanis. Ini dia, roti telur katsu. Dijamin, gak akan bosen sama makanan sehat yang satu ini. Selamat mencobanya di rumah ya Cooklovers! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!